Pemirsa tindak pencurian sepeda motor terkam kamera CCTV Masjid Al-Ikhlas di Jalan Rai Tangkuban Parahu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rekaman tersebut beredar di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada beberapa hari lalu ketika korban sedang menjalankan sholat di masjid tersebut. Namun saat keluar masjid, korban tersadar kendaraan roda 2 yang digunakan sudah lenyap di bawah Mali. Berikut rekaman CCTV berdurasi 57 detik yang memperlihatkan seorang pelaku terlihat jelas mondar mandir di halaman masjid. Mengetahui situasi aman, pria yang memiliki postur tubuh tinggi dan berjaket hitam itu mengincar motor metik yang terparkir di paling belakang. Pelaku hanya memerlukan waktu sekitar 10 detik untuk merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci astag. Setelah itu pelaku bergegas membawa kabur kendaraan beserta helmnya. Penjaga masjid mengatakan pencurian sepeda motor ini terjadi pada siang hari sekitar jam 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Motor korban diparkir persis di depan masjid dan di kunci stang. Saat kejadian, penjaga parkir pun ikut sholat zuhur berjamaah. Hilang motor. Itu korbannya orang mana? Orang Subang. Orang Subang. Lagi mau sholat atau apa? Udah beres sholat. Udah beres sholat. Udah beres sholat. Udah beres sholat. Udah beres sholat, langsung gak ada umat kok. Kanit Reskrim Polsek Lembang Ibda Yuhadi membenarkan peristiwa pencurian sepeda motor yang terparkir di Masjid Al-Ihlas Cikole dan berhasil terekam CCTV. Menurutnya di kawasan Lembang memang sudah sering terjadi pencurian sepeda motor. Dalam sepekan, dua unit motor warga raib di bawah maling. Yuhadi menyatakan polisi akan memburu pelaku berbekal rekaman CCTV. Cuma dua kejadian. Memang kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menaruh kendaraan di yang kalau bisa di posisi yang aman. Karena selama ini kita selalu memberi himbauan melalui babin atau kita terjun langsung ke lapangan. Untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan ini, Yuhadi mengimbau warga agar menyimpan kendaraan maupun barang berharga lainnya di tempat yang aman dan dapat diawasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV